Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu membuatmu membuatmu. Ingin sebagai apresiasi lebih, kalian bisa melalui link di deskripsi. Kui lah. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang telah bertemu dengan Longyi. Setelah berbincang-bincang santai, Xiaoyan pun segera bertanya pada saat ini apa yang sedang dilakukan oleh Langtian. Mendengar Xiaoyan bertanya mengenai Langtian, Longyi pun mengerutkan bibirnya dengan marah. Ia pun segera berkata apa lagi yang bisa Langtian lakukan. Tentu saja ia pada saat ini memurnikan pil obat. Longyi benar-benar tidak bisa mengerti bagaimana Langtian ini benar-benar tidak bosan dengan beberapa formula alkemis. Mendengar hal ini, Xiaoyan pun tersenyum tak berdaya dan ia benar-benar tidak bisa melihat bahwa Langtian yang tampak lembut benar-benar telah bekerja sangat keras. Setelah itu Xiaoyan pun memperhatikan penampilan dari Longyi yang pada saat ini sedikit lelah. Xiaoyan pun segera berkata bahwa Xiaoyan ingin menyempurnakan ramuan kelas 5. Pada saat ini apakah Longyi perlu istri jahat terlebih dahulu? Mendengar bahwa Xiaoyan akan menyempurnakan ramuan kelas 5, pada saat ini Longyi segera melirik ke arah Xiaoyan. Matanya berkilat karena dipenuhi dengan kegembiraan ketika ia menggelengkan kelapanya. Longyi berkata bahwa ia tidak perlu istirahat dan mereka harus segera memulainya. Tampaknya pada saat ini Longyi benar-benar telah bosan karena dicekoki pil lightning kelas 4. Longyi merasa gembira karena pada saat ini ada tantangan baru untuknya. Ia pun pada saat ini segera mendapatkan kembali semangatnya. Melihat Longyi yang bersemangat Xiaoyan pun tersenyum puas dan menganggukkan kelapanya. Xiaoyan berkata jika begitu permasalahannya mari mereka segera mulai. Setelah selesai berbicara Xiaoyan segera membalikkan tangannya untuk memperbaiki bahan yang dibutuhkan. Inti sihir atribut tanah bintang 5, darah bintang ajaib atribut tanah bintang 5 dan 200 ribu cangkang kura-kura segera melayang di udara. Dengan lampayan tangannya kualianmu pun segera muncul. Xiaoyan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya dan di antara jari-jarinya yang diremas dengan ringan api biru keabu-abuan segera keluar. Dalam sekejap suhu ruang alkemis ini segera naik dan kekuatan api surgawi segera menyatu. Dengan jentikan jari Xiaoyan api surgawi pun segera menembak ke arah kualianmu. Setelah itu Xiaoyan pun melambaikan sedikit tangannya ke arah kehampaan dan semua bahan obat segera terbang ke kualianmu. Dengan kekuatan spiritual puncak keadaan di saat ini Xiaoyan masih sangat percaya diri dalam memurnikan pil hati umu. Namun Xiaoyan yang selalu berhati-hati dalam melakukan sesuatu pun pada saat ini tidak berani meremehkannya. Xiaoyan pada saat ini benar-benar tegang dan penuh dengan konsentrasi ketika menatap ke arah kualianmu. Di bawah gelombang api biru abu-abu yang terus menyala gelombang panas di kuali menyapu seperti gelombang. Bahan obat pun dimurnikan satu persatu dan secara bertahap menyatu satu sama lain. Kekuatan spiritual yang sangat kuat terus berputar dan berguling di dalam kualianmu. Seiring berjalannya watu sedikit demi sedikit obat cair itu pun berangsur-angsur mengembun menjadi pil ungu. Longyi menyaksikan dengan antusias dari samping dan syarafnya pada saat ini benar-benar tegang. Senyum menggantung di sudut mulutnya ketika melihat kemampuan dari Xiaoyan dan pil akan segera terbentuk. Pada saat ini embryo dari pil hati ungu pun telah disempurnakan oleh Xiaoyan. Xiaoyan perlahan menahan doki dan kekuatan spiritualnya segera menembus dan nyala api secara bertahap melemah. Embryo pun segera berubah menjadi butiran halus hingga akhirnya melayang di hadapan Xiaoyan. Pil ini dikelilingi oleh cahaya ungu dan kabuts dan semburan aroma yang menyegarkan segera melonjak. Bersamaan dengan itu pil dan guntur tingkat 5 segera datang. Segera langit pun menjadi gelap dan berkabut dan guntur segera meraung seperti auman harimau. Di langit di atas ruang alkemis gilatan petir dengan paksa merobek langit biru. Ini mengandung energi yang sangat besar dan menunjukkan kekuatan yang sangat kuat. Di sisi lain Longyi yang penuh dengan kegembiraan pun segera melesat ke langit. Dengan penuh semangat Longyi pun menantang guntur pil kelas 5 ini. Guntur yang teredam bergemuruh di langit seperti genderang yang dipukul di medan perang. Petir meledak di udara seperti naga raksasa dan seluruh langit pada saat ini bersinar terang. Guntur menyerang dengan kekuatan dan membanting Longyi yang menghadapinya di udara. Dengan suara keras yang mengguncang langit dan bumi pada saat ini petir segera menghantam tubuh Longyi. Cahaya kemasan yang menyilaukan segera terpancar. Melihat tubuh Longyi yang dihantam oleh petir ini ekspresi Xiaoyan pun seketika berubah menjadi sangat serius. Meskipun Xiaoyan cukup percaya kepada Longyi namun ia tidak bisa menahan perasaan khawatir. Namun pada saat ini dalam sekejap mata guntur pun menghilang dengan tiba-tiba. Hanya Longyi yang tersisa berdiri kokoh di udara dan tersenyum penuh semangat. Xiaoyan benar-benar terkejut melihat bahwa Longyi benar-benar mampu menghadapi petir ini dengan cepat. Akhirnya Xiaoyan pun segera menekan kegembiraan di dalam hatinya sebelum akhirnya Xiaoyan secara bertahap menutup mata. Pada saat ini Xiaoyan mengabdikan dirinya untuk lanjut memurnikan pil hati ungu. Setelah pemurnian lebih dari 10 hari 4 botol batu giyok putih kecil segera digantung di udara. Xiaoyan pada saat ini menatap ke arah Longyi yang baru saja kembali dari pertempuran dengan pil lightning. Xiaoyan pun bertanya kepada Longyi apakah Longyi baik-baik saja. Pada saat ini Xiaoyan melihat wajah Longyi yang sedikit tegang dan penuh dengan cahaya keemasan. Hati Xiaoyan menjadi sedikit gugup dan perasaannya pada saat ini sedikit cemas. Longyi telah mengikuti Xiaoyan dari benua Doki hingga ke benua Dodi. Sejak awal Xiaoyan menganggap Longyi sebagai saudara terbaiknya. Tetapi Longyi dengan jelas menyatakan bahwa ia mengikuti Xiaoyan sebagai ayahnya. Setelah sekian lama waktu berjalan di dalam hati Xiaoyan secara tidak sadar Xiaoyan menganggap Longyi sebagai putranya. Sementara itu di sisi lain mendengar pertanyaan dari Xiaoyan Longyi pun buru-buru menjawab. Longyi berkata bahwa ia tidak apa-apa dan ia baru saja menelan beberapa pil kelas 5. Meskipun energi dari pila ining ini agak tinggi namun Longyi masih bisa menerimanya. Namun sebelum Xiaoyan lanjut memurnikannya Longyi harus mencernanya terlebih dahulu. Mendengar perkataan dari Longyi ini Xiaoyan pun menghela nafas lega. Xiaoyan pun mengelurkan tangannya dan memasukkan 4 botol giyok putih berisi pil hati ungu. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan bahan yang dibutuhkan untuk memurnikan pil kultivasi sum-sum. Pil kultivasi sum-sum ini adalah obat mujarab di puncak peringkat kelima. Xiaoyan telah mencoba untuk memurnikannya saat pertama kali menerobos namun sayangnya semua usaha Xiaoyan pada saat itu berakhir gagal. Dengan pengalaman kegagalan terakhir kalinya Xiaoyan pada saat ini lebih berhati-hati. Menurut pengalaman sebelumnya Xiaoyan pun segera memulai proses pemurnian. Seperti pada saat terakhir kali semuanya pada saat ini berjalan dengan baik. Namun tidak ada kegembiraan di wajah Xiaoyan karena Xiaoyan tahu bahwa bagian tersulit dari memurnikan pil ini adalah memurnikan bahan obat terpenting. Bahan ini adalah lumut segel roh. Melihat lumut segel roh hitam di tangannya Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat berhati-hati dan matanya menyipit. Dengan jantikan jarinya lumut segel roh pun segera melayang ke dalam kualianmu. Xiaoyan memadatkan kekuatan spiritual puncak keadaan dinya dan perlahan menembus ke dalam kualianmu yang membara. Dengan hati-hati Xiaoyan segera mengendalikan api biru ke abu-abuan di dalam kuali. Lumut segel roh pun saat ini segera berubah menjadi cairan biru yang secara bertahap menjadi transparan dan murni. Setelah itu cairan ini mengembun sedikit demi sedikit menjadi tetesan cairan biru jernih dan bulat. Xiaoyan pun secara bertahap memasukkan semua bahan yang tersisa ke dalam kualianmu. Segera setelah bahan obat memasuki kuali mereka segera membungkus menik-manik cairan biru dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Setelah itu cairan ini pun segera secara bertahap mulai menyatu. Butir-butir keringat mengalir di dahi Xiaoyan dan langsung diuapkan menjadi panas terik ruangan. Bersamaan dengan itu segel di tangan Xiaoyan segera berubah-ubah dengan cepat dan doki yang sangat besar di tubuh Xiaoyan segera mendesak api surgawi di dalam kuali. Nyala api melonjak dengan hebat hingga akhirnya bentuk bulat dan hijau segera melayang di atas kualianmu. Xiaoyan menghela nafas lega dan tak bisa menahan tawa terbahak-bahak. Xiaoyan pun berkata bahwa proses ini telah berjalan dengan sukses. Pil kultipasi sum-sum akhirnya telah berhasil disempurnakan. Pada saat ini Xiaoyan benar-benar merasa sangat senang karena setelah ia memurnikan pil kultipasi sum-sum itu berarti Xiaoyan akan memiliki darah ras monster. Dengan begitu secara otomatis maka Xiaoyan akan dapat melahap segel roh. Secara keseluruhan itu berarti teknik belapan tiang surgawi akan melonjak. Xiaoyan pada saat ini mengelah nafas dipenuhi dengan kegembiraan sebelum akhirnya Xiaoyan segera duduk bersantai. Tak lama setelah itu Xiaoyan segera dikelilingi oleh sekerompok orang yang dipimpin oleh Lang Tian. Lang Tian segera bertanya pil langkah apakah yang telah tuan muda Xiaoyan murnikan kali ini. Pada saat ini Lang Tian benar-benar tidak sabar ingin mengetahui pil apa yang telah dimurnikan oleh Xiaoyan. Secara alami Lang Tian tahu Xiaoyan telah kembali karena ia memurnikan pil tanpa bantuan Long Yi. Selain itu selama beberapa hari terakhir ia melihat pil lightning yang kuat muncul dari waktu ke waktu di langit. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan yang pada saat ini sedang kelelahan pun segera tertawa dan mulai membuka mulutnya kepada Lang Tian. Xiaoyan segera bertanya selain dari pil apalagi yang membuat Lang Tian tertarik. Xiaoyan pun menatap ke arah Lang Tian dan pada saat ini Xiaoyan menyadari sesuatu. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Lang Tian sudah menerobos? Apakah pada saat ini kekuatan Lang Tian sudah berada di tahap awal bintang 4? Pada saat ini Xiaoyan benar-benar terkejut dengan peningkatan kekuatan dari Lang Tian. Terakhir kali mereka bertemu Xiaoyan menyadari bahwa Lang Tian berada di puncak bintang 3 Dodi. Tinggal di rumah dan memurnikan bahan obat perkembangan dari Lang Tian ini benar-benar meningkat pesat. Pada saat ini untuk pertama kalinya Xiaoyan benar-benar dikejutkan oleh kecepatan dari kemajuan orang lain. Hal ini dikarenakan Xiaoyan belum pernah melihat kegilaan pemurnian pil obat dari Lang Tian. Jika Xiaoyan telah melihat kegilaan penyulingan dari Lang Tian ini maka Xiaoyan tidak akan terlalu terjekut. Xiaoyan selalu merasa bahwa ia telah bekerja sangat keras dalam kultivasinya. Tetapi ia tidak menyangka bahwa Lang Tian benar-benar melebihi Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa Lang Tian benar-benar lebih bekerja keras daripada Xiaoyan dan itu benar-benar tidak normal. Sementara itu melihat keterkejutan Xiaoyan di sisi lain Lang Tian hanya bisa menggaruh kelapanya. Ia berkata bahwa level bagi Lang Tian tidak terlalu penting. Bagi Lang Tian asalkan cukup untuk memurnikan pil obat maka ia sudah sangat bahagia. Lang Tian pada saat ini benar-benar melontarkan kalimat klasik yang akan dianggap sebagai moto semua alkemis di masa depan. Setelah itu Lang Tian pun mendesak Xiaoyan dengan nada yang sudah tidak sabar agar tuan muda Xiaoyan mengeluarkan dan memperlihatkan pil tersebut. Xiaoyan pun akhirnya bangun dan dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Namun Xiaoyan pada saat ini tersenyum dan tidak berkata apa-apa dan perlahan segera mengambil teh. Xiaoyan menyesap teh perlahan menghilangkan kelelahan dan membangkitkan moodnya. Setelah meletakkan cangkir teh Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya. Sebuah pil ungu bulat segera muncul di telapak tangan Xiaoyan pada saat ini. Tubuh pil itu dikelilingi oleh cahaya ungu dan kabut yang bersinar terang dan aroma obat menembus udara. Mata Lang Tian tiba-tiba berbinar dengan nafsu setelah melihat pil obat ini. Sejauh yang ia tahu pil ini ditetapkan sebagai pil berharga tingkat kelima. Jika tidak cahayanya tidak akan pernah mengambun dan aroma obatnya tidak akan meleleh. Ia pun berpikir pil apakah yang telah disempurnakan oleh Xiaoyan ini. Sementara itu Xiaoyan segera menjentikan jarinya dan pil hati ungu segera berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang menembak ke arah Lang Tian. Pil pun segera tergantung setengah meter dari mata Lang Tian. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa ini disebut dengan pil hati ungu. Efeknya sangat melemahkan kekuatan bencana guntur kelima dari kesengsaraan Kaisardo di bintang lima. Begitu perkataan Xiaoyan ini meledak di dalam ruangan semua orang pun seketika tersentak. Kepala dan fikiran mereka pada saat ini menjadi panas dan melonjak. Hampir semua dari mereka telah mengalami kesengsaraan dodi bintang lima dan mereka benar-benar tahu jelas tentang kekuatan malapetaka guntur tingkat kelima ini. Jika bukan karena baju besi bagian dalam yang terbuat dari kulit monster bintang tujuh, puyur enam belas. Masing-masing dari mereka pasti hampir mati. Mereka pada saat ini benar-benar tidak percaya untuk sementara waktu dan berpikir bahwa Xiaoyan sedang bercanda. Di antara kerumunan ini Xiaoyan pada saat ini memiliki reaksi yang paling kuat. Matanya melebar dan ia menelan dengan paksa seteguk liur di temboloknya. Ia pun segera bertanya apakah yang dikatakan oleh Xiaoyan ini benar. Jika itu memang benar maka pil ini benar-benar sangat bagus. Pada saat itu ketika Xiaoyan meninggalkan Dizou dan klan Xiaoyan ingin menerobos menjadi dodi bintang lima dan memimpin jalan menuju kemakmuran. Sayangnya ia telah gagal memenuhi keinginannya dan malah jatuh ke dalam penyakit yang aneh. Oleh karena itu ia menyadari kesulitan dari penerobosan dodi bintang empat menjadi dodi bintang lima. Di sisi lain Xiaoyan mengangguk dengan serius dan berkata bahwa itulah yang dikatakan oleh formula alkemis yang ditinggalkan oleh kaisar iblis tua kepada Xiaoyan. Setelah mendengar jawaban dari Xiaoyan ini semua orang benar-benar terjengang. Sementara itu pada saat ini Zeni juga tidak bisa menahan kekagumannya. Zeni segera berkata jika begitu maka pil hati ungu ini benar-benar tidak ternilai harganya. Semua orang pun langsung setuju dan menganggukkan kelapa mereka satu persatu. Di sisi lain King Haoran pada saat ini segera bangun dari keterkejutannya. Ia segera berkata bahwa efek pil ini benar-benar sangat kuat. Jika itu dilelang dan dipublikasikan ia khawatir itu akan membawa masalah besar bagi saudara Xiaoyan. Selain itu konsekuensi terburuknya bahkan akan ada orang yang ingin membunuh Xiaoyan. Mendengar perkataan tersebut Xiaoyan yang memang tidak berniat melelang pil ini pun seketika mengangguk setuju. Dengan lambayan tangannya pil tersebut pun segera mendarat dengan kuat di telepak tangan Xiaoyan. Dan Xiaoyan segera berkata bahwa apa yang dikatakan oleh kakak King Haoran memang benar. King Haoran pun tersenyum dan bertanya berapa banyak kapil yang sudah Xiaoyan sempurnakan. Xiaoyan berkata bahwa ia telah menyempurnakan pil hati ungu ini sebanyak 4 butir. Menanggapi hal itu King Mu'er pun segera membuka mulutnya untuk berbicara. King Mu'er berkata bahwa ramuan Xiaoyan hanya bisa membantu puncak bintang 4 untuk naik ke bintang 5. Oleh karena itu hal itu tidak akan berguna bagi mereka yang sudah berada di bintang kelima. Tampaknya keempat pil ini memang disiapkan oleh Xiaoyan untuk mereka berempat. Keempat orang yang dimaksudkan oleh King Mu'er tentu saja pada saat ini Xiaoyan, Langtian, Longyi, dan Xiaoyan yang belum mencapai bintang 5. Sementara itu di sisi lain pada saat ini King Haoran lanjut bertanya apakah sulit untuk menemukan bahan obat untuk memurnikan pil hati ungu ini. Mendengar pertanyaan dari King Haoran ini, Zeni dan Li Shaolong yang cerdik pun segera memahami niat dari King Haoran. Xiaoyan juga tampaknya telah memikirkan sesuatu dan segera memandang ke arah Xiaoyan. Tentu saja pada saat ini Xiaoyan sangat menyadari arti di mata mereka semua. Hal itu dikarenakan Xiaoyan juga sudah memikirkan tentang penggunaan dari pil hati ungu ini. Xiaoyan pun melirik ke arah semua orang dan berkata bahwa bahan obat ini sangat sulit untuk ditemukan. Bahkan dengan upaya terbaik dari aliansi bisnis, ia belum bisa mendapatkannya. Xiaoyan mendengar bahwa kura-kura hati ungu semacam itu adalah monster yang hanya ada sebelum melapet takakuno. Setelah bencana tersebut melanda, monster tersebut pun seketika menghilang. Semua orang pun segera menghela nafas setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu King Haoran pun segera bertanya kepada Xiaoyan lalu apa yang Xiaoyan gunakan untuk membuat 4 pil ini. Semua orang menghela nafas pada diri mereka sendiri dan ketika mereka mendengar pertanyaan dari King Mu'er, mereka pun tiba-tiba tersadar. Mereka menyadari jika tidak ada cangkang kura-kura ungu bagaimana Xiaoyan menyempurnakan pil tersebut. Mereka pun segera memandang ke arah Xiaoyan dengan rasa penuh penasaran. Sementara itu pada saat ini ditatap dengan begitu banyak pasang mata Xiaoyan pun masih belum berbicara. Xiaoyan pada saat ini berpikir tentang bagaimana caranya memberitahu semua orang tentang asal-usul cangkang kura-kura hati ungu. Hal ini berkaitan dengan pagoda emas dan zan lau di dalamnya. Akhirnya setelah ragu-ragu untuk beberapa saat Xiaoyan pun segera berbicara dengan penuh nada permintaan maaf kepada semua orang. Xiaoyan berkata bahwa ia meminta maaf karena ada beberapa hal yang belum bisa Xiaoyan katakan sekarang. Setelah itu Xiaoyan pun menatap ke arah Zeni secara khusus dan berkata namun pada saat ini Xiaoyan berhasil menemukan cangkang kura-kura hati ungu. Menanggapi hal ini Zeni pun segera berkata jangan dikatakan jika memang Xiaoyan tidak ingin mengatakannya. Namun pada saat ini ia ingin bertanya apakah Xiaoyan memiliki banyak cangkang kura-kura ungu ini. Xiaoyan pun segera menjawab bahwa ia memiliki cukup banyak dan ia merasa tidak masalah untuk menyempurnakan beberapa ratus butir. Angka yang baru saja disebutkan oleh Xiaoyan ini benar-benar sangat mengejutkan beberapa orang di sini. King Haoran pun segera mengangkat alisnya dan berbicara dengan perlahan. Ia menoleh ke semua orang dan berkata ia berpikir semua orang tentu mengerti apa arti dari ratusan pil hati ungu ini. Pil hati ungu ini dapat menciptakan kekuatan yang kuat dalam waktu singkat. Selama masih ada beberapa master yang memimpin mereka akan segera berada di antara pasukan kelas 1 di benua Dodi. Sejumlah besar dari pil hati ungu ini benar-benar sudah cukup untuk menentang surga. Xiaoyan, Zeni, dan Li Shaolong pada saat ini tertegun mendengar perkataan itu dan menghala nafas. Mereka membayangkan banyak adegan di mana lahirnya Dodi bintang 5 secara massal. Di sisi lain Xiaoyan tiba-tiba kehilangan ketenangannya dan segera berkata bahwa ini adalah kesempatan bagus untuk merevitalisasi klan Xiao mereka. Menanggapi perkataan tersebut Xiaoyan pun segera menghala nafas dan mulai berbicara. Xiaoyan berkata bahwa ia bukannya tidak ingin klan Xiao menjadi lebih kuat dengan cepat. Tetapi leluhur juga tahu bahwa di seluruh klan Xiao kecuali dari leluhur Xiaoyan bahkan tidak ada bintang 4 Dodi. Menanggapi perkataan Xiaoyan ini Li Shaolong pun seperti teringat sesuatu dan tersenyum tipis sebelum akhirnya berkata kepada Xiaoyan. Ia berkata bahwa ia memiliki ide namun ia tidak tahu apakah itu akan berhasil atau tidak. Xiaoyan pun mengangguk dan memberi isyarat agar Li Shaolong melanjutkan perkataannya. Li Shaolong pun menatap tajam pada pil hati ungu di tangan Xiaoyan yang memancarkan cahaya ungu yang menggoda. Ia pun berkata perlahan bahwa pil hati ungu pasti tidak tersedia untuk dilelang. Selain itu pada saat ini tidak ada seorang pun di klan Xiao yang dapat menggunakannya untuk saat ini. Oleh karena itu jika Tuan Muda Xiaoyan ingin merevitalisasi klan Xiao sesegera mungkin mengapa Tuan Muda tidak mencari beberapa Dodi Bintang 4 Puncak dengan bakat dan karakter yang sangat baik di semua aspek. Tuan Muda Xiaoyan bisa mencari orang-orang dengan latar belakang yang relatif bersih. Mendengar perkataan tersebut Zeni pun segera berkata bahwa itu memang benar. Selama mereka menyerahkan kontrak darah mereka seharusnya adalah anggota dari klan Xiao. Di sisi lain mendengar saran dari Li Shaolong ini King Haoran juga mendukung masukannya. King Haoran segera berkata bahwa ia berpikir saran dari Li Shaolong ini pasti akan berhasil. Selama puncak bintang 4 Dodi itu benar-benar dapat dipromosikan menjadi bintang 5, maka akan ada banyak talenta luar binasa yang bersedia melayani klan Xiao. King Haoran pun segera menoleh ke arah Xiaoyan dan bertanya bagaimana menurut tetua Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan dipenuhi dengan kegembiraan dan ia tidak bisa berkata apa-apa selain menganggukkan kelapanya. Di sisi lain pada saat ini Xiaoyan juga setuju dengan masukan dari Li Shaolong. Namun pada saat ini Xiaoyan masih memiliki satu ketidakpastian yang terakhir. Ketidakpastian ini adalah kemanjuran dari pil hati umu ini apakah bekerja atau tidak. Ketika Xiaoyan mengungkapkan kekhawatiran ini Li Shaolong pun seketika tertawa. Li Shaolong pun segera berkata dengan kemampuan tuan muda Xiaoyan untuk memurnikan bahan obat apakah mereka masih tidak percaya. Selama tuan muda Xiaoyan dapat memurnikan pil obat dengan baik ia berpikir obat itu pasti akan berguna. Oleh karena itu efek dari pil hati umu ini seharusnya akan baik-baik saja dan jika ada kecelakaan pasti hanya ada satu kemungkinan. Xiaoyan pun menatap ke arah Li Shaolong yang merenung dan bertanya apa kemungkinan tersebut. Li Shaolong pun segera berkata kemungkinannya adalah jika cangkang kura-kura hati umu yang ditemukan tuan muda Xiaoyan ini berusia kurang dari 100 ribu tahun. Begitu Li Shaolong mengatakan hal ini semua orang pun seketika memandang ke arah Xiaoyan. Mendengar perkataan dari Li Shaolong dan ditatap oleh banyak pasang mata Xiaoyan pun langsung tertawa. Semua orang pun keheranan melihat Xiaoyan yang tertawa. Xiaoyan pun akhirnya menahan tawanya dan berkata bahwa Li Shaolong tidak sepenuhnya salah. Cangkang kura-kura yang Xiaoyan temukan memang bukan berusia 100 ribu tahun tetapi berumur 200 ribu tahun. Begitu Xiaoyan selesai berbicara pada saat ini semua orang hanya bisa terngangak-ngangak. Akhirnya semua orang pun segera pulih sebelum akhirnya Li Shaolong lanjut berbicara. Li Shaolong bertanya mengapa pada saat ini mereka tidak menemukan seseorang yang berada di puncak bintang keempat untuk mencobanya. Xiaoyan pun mengangguk dan berkata bahwa mereka memang benar-benar harus mencari seseorang untuk mencoba pil ini. Namun Xiaoyan masih bingung siapa yang harus Xiaoyan cari. Xiaoyan tidak mengenal orang lain selain yang ada di hadapannya ini. Oleh karena itu dimana Xiaoyan bisa menemukan orang yang cocok untuk mengetes pil ini. Selain itu orang-orang di benua Dodi mungkin belum pernah mendengar tentang ramuan obat yang seperti itu. Oleh karena itu siapa juga yang akan mempercayai efek dari pil obat ini. Terlebih lagi orang yang harus mencobanya juga harus menyerahkan kontrak darah terlebih dahulu. Di bawah kebingungan ini Li Shaolong pun segera berkata bahwa ia memiliki beberapa kandidat yang cocok dalam pemikirannya. Mereka semua memiliki umur hampir 50 ribu tahun tetapi mereka masih berada di puncak bintang keempat. Mereka pada saat ini tidak cukup yakin untuk menantang Dodi bintang 5. Selain itu mereka juga bagus dalam semua aspek dan latar belakang mereka bersih. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengangguk setuju tanpa ragu. Xiaoyan segera berkata jika menurut Li Shaolong itu cocok maka itu tidak masalah. Oleh karena itu Li Shaolong bisa memanggil seseorang untuk datang dan mencoba pil ini. Mendengar hal itu Li Shaolong pun segera membungkukkan badannya dan berkata bahwa tuan muda Xiaoyan bisa yakin. Orang-orang ini adalah saudaranya selama bertahun-dahun dan ia bisa menjamin kesetiaan mereka. Xiaoyan pun tersenyum ringan dan segera menyerahkan pil hati ungu di tangannya. Xiaoyan berkata bahwa Xiaoyan memang mempercayai Li Shaolong. Melihat hal tersebut Li Shaolong pada saat ini tidak berani menyentuh pil tersebut sama sekali. Li Shaolong berkata bahwa tuan muda Xiaoyan tidak perlu memberinya pil. Ia akan membawa orangnya ke sini dan tuan muda Xiaoyan akan segera membuat keputusan. Ia pun segera membungkuk dan segera mengarah ke pintu dan berlari dengan cepat. Singkat cerita Li Shaolong pun segera kembali dengan seseorang yang mengikutinya dari belakang dengan tidak sabar. Setelah masuk ia pun melihat keruangan yang dipenuhi dengan orang dan orang ini ternyata mengenali King Haoran terlebih dahulu. Matanya sedikit terkejut dan mengepalkan tinjunya dan memberi hormat kepada kaisar iblis. Setelah itu Li Shaolong pun segera memperkenalkan orang ini kepada Xiaoyan bahwa ini adalah temannya bernama Zanyi. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan menatap orang ini dengan hati-hati. Doki yang dipancarkan oleh orang ini sangat kuat dan sepertinya ia sudah lama berada di puncak bintang keempat. Matanya pada saat ini bersinar karena kegembiraan dan wajahnya yang biru tua sangat cerah karena melihat harapan. Ketika Xiaoyan memandang Zanyi, hati Zanyi pada saat ini dipenuhi dengan gelombang. Ia terkejut bahwa orang yang diperkenalkan Li Shaolong kepadanya bukanlah kaisar iblis tetapi pemuda berjubah hitam yang sedang menatapnya. Ia pun bertanya-tanya di dalam hatinya mungkinkah orang ini adalah pemilik dari pil hati umum. Zanyi pun buru-buru mengepalkan tijunya untuk memberi hormat. Ia pun lanjut berkata bahwa ia meminta izin untuk menanyakan nama dari tuan muda. Menanggapi hal itu Xiaoyan sedikit tersenyum tetapi tidak menjawab Zanyi secara langsung. Xiaoyan segera berkata bahwa kakak Zanyi adalah teman Li Shaolong. Oleh karena itu ia akan sangat berterima kasih karena bersedia mencoba pil tersebut. Namun ini adalah pertama kalinya pil ini disempurnakan. Xiaoyan harus membuktikan hasil dari pil ini dan Xiaoyan tidak berani menjamin bahwa itu akan aman. Oleh karena itu apakah kakak Zan pada saat ini sudah memikirkannya? Zanyi pun sedikit terkejut ketika ia mendengar perkataan dari Xiaoyan ini. Tetapi ia segera memahami permasalahan yang ada di sini. Ia pun segera berkata bahwa ia percaya kepada Li Shaolong. Dengan begitu ia secara otomatis juga akan percaya kepada tuan muda. Ia berharap tuan muda dapat memberinya pil untuk membantunya menerobos. Zanyi pasti akan mengingat semua kebaikan ini dan tidak akan pernah melupakannya. Xiaoyan pun sedikit mengangguk dan mata Xiaoyan menunjukkan kekaguman kepada Zanyi. Namun Xiaoyan seketika mengerutkan keningnya dan terdiam untuk waktu yang lama. Melihat hal ini hati Zanyi pun tiba-tiba membeku. Mungkinkah apa yang baru saja ia katakan tidak bisa mengungkapkan tekadnya? Zanyi pun bingung sejenak sebelum akhirnya ia menampar bagian belakang kelapanya dengan keras. Zanyi berkata bahwa ia benar-benar sangat senang sampai ia lupa apa yang dikucapkan oleh Li Shaolong. Setelah itu ia menampar dahinya dan ingin mengeluarkan darah sebagai kontrak darah dengan Xiaoyan. Alis Xiaoyan yang berkerut pun segera rileks setelah melihat hal ini tetapi Xiaoyan segera mengelurkan telapak tangannya untuk menghentikan Zanyi. Xiaoyan segera berkata jika kakak Zanyi ingin setia kepada Xiaoyan maka Xiaoyan akan sangat berterima kasih. Namun pada saat ini kakak Zanyi bisa memberikan kontrak darahnya kepada Li Shaolong. Begitu perkataan Xiaoyan ini keluar semua orang pun terkejut dan Zanyi benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi King Haoran pada saat ini juga membeku dan ia menoleh untuk melihat wajah Xiaoyan yang pada saat ini sangat serius. Xiao Zhan dan Erming, Feng Feng, Ziying dan yang lainnya semua pun segera tertegun sejenak tetapi mereka merasakan kehangatan di hati mereka. Pada saat ini hanya wajah Li Shaolong yang berubah drastis dan ia segera berkata dengan cemas. Li Shaolong segera berkata bahwa tuan muda tidak bisa berlaku seperti itu. Li Shaolong pada saat ini tidak bisa menerima hal tersebut. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun melambaikan tangannya dan berkata bahwa Li Shaolong telah mengerti Xiaoyan setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Xiaoyan tidak pandai dalam hal manajemen kecuali mengenai alkemis dan kultivasi dalam hal lain Xiaoyan jauh lebih rendah daripada mereka semua. Menanggapi hal itu Li Shaolong pada saat ini terus-terusan menolak apa yang diperintahkan oleh Xiaoyan. Li Shaolong pun berkata bahwa permasalahan ini terkait dengan kebangkitan dari klan Xiao dan ini sangat penting. Oleh karena itu ia berharap tuan muda Xiaoyan akan mengambil kendali atas hal ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun menghala nafas dan berkata bahwa tidak ada seorang pun di klan Xiao yang dapat melakukan tugas penting ini. Xiaoyan pada saat ini tahu keberatan dari Li Shaolong. Tetapi Xiaoyan ingin memberitahu bahwa meskipun Li Shaolong menyebutnya dengan sebutan tuan tetapi sebenarnya mereka bersaudara. Mungkinkah pada saat ini Li Shaolong benar-benar tidak bersedia membantu Xiaoyan berbagi kekhawatiran. Li Shaolong pun menghala nafas dan saat hendak membuka mulutnya untuk berbicara Xiaoyan pun segera menyala Li Shaolong. Xiaoyan menjelaskan bahwa Zeni bertugas mengurus urusan dari dalam. Oleh karena itu pada saat ini Li Shaolong adalah satu-satunya di antara kerumunan yang tenang dan bijaksana. Li Shaolong mampu merencanakan strategi dan memiliki bakat kepemimpinan. Oleh karena itu sekarang katakan kepada Xiaoyan siapakah yang akan dapat membantu Xiaoyan selain dari Li Shaolong. Nah ada bicara Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat tegas. Melihat ekspresi tulus dari Xiaoyan yang belum pernah terjadi sebelumnya Li Shaolong pada saat ini benar-benar tidak dapat berbicara. Bahkan Xiaoyan dan yang lainnya di belakang pada saat ini hampir meneteskan air mata. Mereka benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan benar-benar sebegitunya percaya kepada orang lain. Sementara itu King Haoran memperhatikan Xiaoyan dalam diam untuk waktu yang lama dengan esmosi yang rumit. Sepanjang sejarah mereka yang berkuasa di zaman kuno dan modern telah berusaha sekuat tenaga untuk mengendalikan semua jenis kekuatan di tangan mereka sendiri. Hal itu terutama berkaitan dengan angkatan bersenjata yang penting. Namun pada saat ini melihat Xiaoyan, ia benar-benar tidak percaya apa yang dilakukan oleh Xiaoyan ini. Xiaoyan dengan percaya diri menyerahkan kekuatan ini kepada bawahannya. King Haoran menghala nafas dan berpikir mungkin disinilah letak persona dari kepribadian Xiaoyan. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini benar-benar terdiam dan tidak tahu harus berkata apa-apa. Li Shaolong pun merenung sejenak seolah-olah ia telah membuat keputusan besar di dalam hatinya. Ia pun akhirnya segera berkata perlahan dan sungguh-sungguh. Li Shaolong berkata bahwa ia berterima kasih atas kepercayaan dari Tuan Muda Xiaoyan kepada Li Shaolong. Bahkan jika Li Shaolong hancur berkeping-keping, ia akan terus mengingat kepercayaan ini. Setelah berbicara pada tahap ini Li Shaolong pun sedikit terdiam. Setelah itu Li Shaolong lanjut berbicara bahwa ketika di dunia ilusi, Tuan Muda Xiaoyan mengemalikan kontrak darah kepadanya. Selain itu pada saat ini Li Shaolong yakin bahwa Xiao Zhan dan yang lainnya juga sama sepertinya. Mereka ingin mengikuti Tuan Muda Xiaoyan di dalam hati mereka bukan karena kontrak darah. Namun kepercayaan yang diberikan ini benar-benar sangat berat sehingga Li Shaolong tidak dapat menanggungnya. Pada saat ini mata Li Shaolong benar-benar lembab dan ia sedikit tersedak ketika berbicara. Li Shaolong pun lanjut berkata untuk memenuhi kepercayaan ini Li Shaolong ingin Tuan Muda Xiaoyan menyetujui permintaan Li Shaolong. Jika tidak maka Li Shaolong tidak akan pernah berani mengambil tugas penting ini. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun segera bertanya apa persyaratan dari Li Shaolong. Li Shaolong pada saat ini masih bersikeras dan meminta agar Tuan Muda Xiaoyan setuju terlebih dahulu. Dengan begitu maka Li Shaolong akan dapat mulai berbicara mengenai persyaratan ini. Semua orang pada saat ini sedikit terkejut. Permintaan macam apa yang perlu disetujui sebelum bisa dikatakan. Semua orang yang hadir pada saat ini benar-benar bingung. Mereka saling memandang melihat kesekeliling dan mereka benar-benar tidak bisa menebak permintaan seperti apa yang akan dibuat oleh Li Shaolong. Namun di sisi lain pada saat ini Xiaoyan tertawa terbahak-bahak karena Xiaoyan sepertinya sudah menebak apa permintaan Li Shaolong. Berdasarkan pemahamannya tentang Li Shaolong pasti tidak mudah bagi Li Shaolong untuk mengajukan permintaan seperti itu. Pada saat ini Xiaoyan menyadari bahwa apa yang diinginkan oleh Li Shaolong bukanlah mengenai kekuatan kekuasaan apalagi uang. Xiaoyan menyadari bahwa yang diinginkan oleh Li Shaolong adalah ketenangan pikiran. Oleh karena itu pada saat ini Li Shaolong membutuhkan kontrak darah. Hanya dengan menyerahkan kontrak darah kepada Xiaoyan maka Li Shaolong dapat merasa nyaman. Namun di sisi lain Li Shaolong juga mengetahui bahwa Xiaoyan tidak akan pernah meminta kontrak darah tersebut. Jika tidak Xiaoyan tidak akan mengembalikan kontrak darah kepada semua orang di dalam dunia ilusi. Oleh karena itu ia bersikeras agar Xiaoyan setuju terlebih dahulu barulah ia akan mengajukan kontrak darah kepada Xiaoyan. Akhirnya Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya dan berkata bahwa ia tahu apa permintaan dari Li Shaolong. Namun pada saat ini tentu saja Xiaoyan tidak akan menyetujuinya. Selain itu jika pil hati ungu ini dipastikan efektif maka Li Shaolong dan Xiaoyan sama-sama tahu kekuatan seperti apakah itu. Itu adalah kebangkitan dari klan Xiao miliknya. Pada dasarnya perjalanan dari kultifasi dipenuhi dengan bahaya dan bahaya. Kekuatan Xiaoyan pada saat ini benar-benar masih sangat lemah. Xiaoyan tidak dapat menjamin kapan Xiaoyan akan terjatuh dan mati. Oleh karena itu pada saat ini Xiaoyan akan mempercayakan kekuatan ini kepada Li Shaolong. Xiaoyan telah memikirkan hal ini untuk jangka waktu yang lama dan pada saat ini adalah waktu yang tepat. Ketika Xiaoyan mengatakan hal ini semua orang tahu bahwa permintaan Li Shaolong adalah untuk memberikan kontrak darah. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini harus mengakui di dalam hatinya bahwa apa yang dikatakan oleh Xiaoyan memang benar. Memikirkan hal ini kilatan cahaya melintas di benaknya dan ia memikirkan ide lain. Li Shaolong pun segera berkata bahwa pada saat ini bukannya Li Shaolong ingin lalai dalam tugas. Namun sangat sulit bagi Li Shaolong untuk memikul tanggung jawab yang begitu berat ini. Oleh karena itu saat ini Li Shaolong memiliki saran dan mungkin Tuan Muda Xiaoyan bisa menyetujuinya. Li Shaolong pun segera berbalik menarik Xiao Zhan, Zihing, dan Erming Feng Feng keluar satu per satu. Li Shaolong pun segera berkata kepada Xiaoyan jika pil hati ungu ini efektif maka itu akan menjadi kekuatan ratusan dodi bintang lima. Mari mereka melihat apakah Tuan Muda Xiaoyan dapat membagi menjadi lima tim. Masing-masing dari mereka akan memimpin satu dan ia yang akan bertanggung jawab. Namun anggota masing-masing tim menyerahkan kontrak darah kepada pemimpin mereka masing-masing. Bagaimana pendapat dari Tuan Muda Xiaoyan mengenai saran Li Shaolong ini? Ketika mendengar saran dari Li Shaolong ini mata semua orang pun seketika menyalah. Terutama Xiaoyan yang memuji keahlian dari Li Shaolong yang pada saat ini hal ini adalah merupakan solusi terbaik permasalahan yang ada. Di sisi lain King Haoran pun menyebutkan tiga kata bagus secara berturut-turut dan memuji Li Shaolong. King Haoran lanjut berkata bahwa metode ini benar-benar sangat bagus dan luar binasa. Li Shaolong benar-benar memiliki bakat penyelesaian masalah yang luar binasa. Xiaoyan pun tertawa gembira dan segera berbicara kepada Li Shaolong bahwa Li Shaolong telah menyelesaikan masalahnya dengan cara seperti ini. Oleh karena itu setelah ini maka Li Shaolong akan segera mengatur detailnya. Setelah selesai bicara Xiaoyan pun menoleh menatap ke arah Zanyi yang berdiri di samping. Zanyi pada saat ini benar-benar bingung mengenai situasinya pada saat ini. Namun ia segera pulih sebelum akhirnya garis darah segera menembus ke bagian tengah alis Li Shaolong. Ia membuktikan kesetiaannya yang tak tertandingi kepada Xiaoyan dengan tindakannya ini. Xiaoyan pun memandang Zanyi dengan puas dan menjentikan jarinya dan pil hati ungu segera terbang ke arah Zanyi. Aroma obat yang sangat kuat segera meresap di dalam ruangan. Zanyi pun meraih dan memegang ramuan kecil ini dan Zanyi sepertinya menopang gunung terberat di dunia. Air mata menggenang di matanya dan ia memiliki perasaan campur aduk di hatinya. Setelah perjuangan puluhan ribu tahun yang tidak membuahkan hasil, ia tiba-tiba melihat harapan di saat putus asa. Perasaan ini tidak diragukan lagi benar-benar luar binasa. Pada saat ini Zanyi benar-benar tidak bisa menekan kegembiraan di dalam hatinya. Sementara itu Xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini menjadi tenang dan Xiaoyan segera berbicara kepada Zanyi. Xiaoyan berkata bahwa Zanyi bisa tinggal di Xiaomansion ini. Jika Zanyi ingin menaikkan level ke level berikutnya maka ia bisa melakukannya di sini. Zanyi pun mengangguk dan setuju dengan Xiaoyan dan yang lainnya. Akhirnya segera direncanakan bahwa Zanyi akan mulai menerobos dalam waktu 7 hari lagi. Singkat cerita 7 hari pun berlalu dalam sekejap mata dan semua orang bangun pagi dan berkumpul di sekitar tempat kosong di Xiaomansion. Mereka semua ingin menyaksikan kelahiran keajaiban dengan mata kaki mereka sendiri. Zanyi pun duduk bersilah di ruang terbuka jauh dari semua orang agar semua orang tidak terpengaruh oleh bencana guntur. Di sekitar Zanyi pada saat ini King Haoran dan yang lainnya telah bersama-sama meletakkan penghalang doki. Segel ini membentuk lapisan perlindungan ganda dengan segel asli di Xiaomansion. Hal ini bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kesalahan di dalam prosesnya. Di sisi lain Zanyi tersenyum dan mengangguk arah Xiaoyan dan doki segera melambung ke langit. Ia segera melepaskan semua kekuatan dodi bintang 4 puncaknya dalam sekejap. Terima kasih. Terima kasih.